Tujuh orang bijaksana dari Yunan itu Yang pertama Thales Yang kedua Pitakus Yang ketiga Bias Yang keempat Solon Yang kelima Mison Dan yang ketujuh Silon Katanya Socrates Mereka ini Dihormati zaman itu Kata-kata bijaksana mereka Banyak dikenang Inti ajaran mereka Itu kalimatnya Saat pertama kali mereka mencapai titik kebijaksanaan Mereka menyatakan Sebagai mana tertulis Di kuil Apollo Delphi Dan kata-kata ini Diucapkan oleh banyak orang Kuncinya dua Know thyself Dan nothing too much Jadi ini keyword Kata-kata kunci dalam filsafat Kenalilah dirimu Dan nothing too much Jangan berlebihan Jadi kenalilah dirimu itu Banyak ke dalam Kalau keluar Jangan berlebihan Ya jangan berlebihan Ini kan nanti Kalau dirumuskan Secara definitif Lahirnya Adil Jadi Kenalilah dirimu Dan hiduplah Secara adil Semua gagasan Gagasan Filsafat Yang kita bahas Bertahun-tahun Itu sebenarnya Cuma Dua itu Kata kuncinya Kita mengenali Diri kita sendiri Dan Bagaimana caranya Hidup secara adil Katanya Sokrates Tujuh orang Bijaksana Dari Yunani Tadi Punya dua Keyword ini Know Thyself Dan nothing too much You know Nothing too much Itu jangan Banyak-banyak Jangan berlebihan Sebenarnya Termasuk juga Jangan berkekurangan Hidup ini Memang harus Pas Terlalu panjang Tidak enak Terlalu pendek Apalagi Ngaji Ini Dua jam Itu sebenarnya Agak terlalu panjang Ya Karena Kalau secara Psikologi Kan manusia Itu Otaknya Itu bisa Menangkap Ceramah Semacam ini Itu efektif Paling 10-15 menit Ya Kalau kalian Membawa Pulang 10-15 menit Dari 2 jam Berarti Kalian Cerdas Normalnya Memang Begitu Kadang-kadang Kalian Juga Tidak Bawa Apa-apa Ngaji Paling Gak Malah Besok Didengerin Lagi Rekamannya Jadi Memang Panjang 2 jam Kalian Dapat Sedikit-dikit Syukur Tidak Apa-apa Memang Niatnya Tidak Ambisius Untuk Menguasai Materinya Kita Cuma Niat Meluaskan Wawasan Cari Ilmu Saya Tadi Di depan Ngomong Tahun Tahun Ini Tahun Ini Tahun Ini Kalian Kan Juga Lupa Mesti Sudah Ya Nanti Dibuka Lagi Kitabnya Kan Simpelnya Gitu Paling Tidak Kan Kalian Tau Oh Ada Informasi Semacam Itu Nanti Kalau Nyari Lagi Kan Gampang Oke Jadi Tidak Harus Putus Asa Tenang Saja Konjone Oke Oke Jadi Kalau Kalian Serius Coba Kejaran Itu Satu Satu Tujuh Orang Bijaksana Itu Kenapa Kok Mereka Digelari Orang Bijaksana Terus Inilah Yang Sangat Terkenal Dari Talis Dia Mendobrak Mitos Jadi Talis Ini Jadi Simbol Gesernya Peradaban Dunia Zaman Itu Dari Peradaban Mitos Jadi Peradaban Logos Dari Menjawab Problematika Hidup Lewat Mitos Mitos Menuju Logos Berpikir Rasional Apa Sebelum Yunani Manusia Itu Tidak Mikir Bahkan Selalu Ada Pertanyaan Begitu Ya Mikir Tidak Mungkin Orang Hidup Itu Tidak Mikir Cuma Peradaban Sebelum Itu Menjadikan Mitos Sebagai Basis Hidup Yang Primer Kalau Tidak Mikir Ya Tidak Bisa Peradaban Kuno Itu Bangun Kuil Yang Bagus Bikin Ukiran Bikin Rumah Rumah Tidak Mungkin Ya Pasti Berfikir Cuma Cara Berfikirnya Tidak Jadi Primer Pemikirannya Tidak Primer Yang Primer Itu Mitosnya Maka Kalau Ada Masalah Menjawab Masalah Itu Menggunakan Mitos Mitos Ini kok Lama Yang Tidak Hujan Hujan Kalian Kalian Kenal Hercules Kalian Kenal Thor Ya Kan Dewa Petir Yang Sekarang Jadi Avengers Itu Ya Derajatnya Turun Kalau Hari Ini Dulu Dia Dewa Oke Sekarang Kan Sudah Gendut Itu Oke Terus Zeus Kemudian Banyak Dewa-Dewa Poseidon Yang Menguasai Laut Setiap Hal Ada Dewanya Sendiri Sendiri Kok Ini Sumu Ini Berarti Dewa Anginnya Sedang Marah Anginnya Di Yunani Dulu Jadi Kalau Ada Yang Tanya Apa Yang Dilakukan Filsafat Dulu Di Era Awal Kalau Pakai Bahasa Muhari Ini Mereka Sedang Menyerang Mitos Mitos Menyerang Bid'ah Khurafat Tahayul Versi Yunani Jadi Itu Yang Diserang Filsafat Generasi Pertama Tahle Dan Kawan Kawan Makanya Visinya Adalah Mendobrak Mitos Apa Berarti Hari Ini Kita Sudah Tidak Mitos Lagi Pak Kalau Kalian Menjawab Persoalan Dengan Cara Bersandar Pada Sesuatu Yang Tidak Kritis Sebenarnya Kalian Juga Sedang Terjebak Mitos Mitos Sama Kayak Orang Yunani Dulu Ya Sekarang Mungkin Nama Mitos Saja Ganti Kalau Dulu Mitos Itu Kan Dewa Dewa Zeus Mungkin Sekarang Mitos Merek Jadi Mitos Kalau Tidak Merek Ini Tidak Mungkin Sekarang Jadi Mitos Mungkin Juga Mitos Ganti Pikiran Pikiran Gagasan Gagasan Aliran Aliran Mungkin Banyak Ketika Ketika Kalian Tidak Kritis Menyikap Binya Berarti Kalian Sedang Memitoskan Dan Itu Yang Diserang Oleh Tradisi Awal Filosofat Talis Dan Kawan Kawan Oke Jadi Kalau Dulu Menjelaskan Gejala Alam Itu Dengan Mitos Sekarang Dijelaskan Dengan Akal Terus Nah Ini Contohnya Jadi Talis Ini Jalan Jalan Kemana Mana Termasuk Beliau Sempat Tinggal Di Mesir Beliau Mengkritik You Don't Need Happy To Make The Nile Flute Jadi Orang Mesir Zaman Itu Juga Kan Isinya Serba Mitos Ini Kalimat Dari Talis Ini Terkenal Untuk Orang Biar Geser Dari Mitos Dewa Dewa Kalian Tidak Butuh Dewa Hapi Hapi Itu Nama Dewa Yang Menguasai Sungai Nil Yang Bagian Mengalirkan Air Sungai Ke Sawah Sawah Penduduk Sekitar Sehingga Jadi Subur Kalau Orang Mesir Menjelaskannya Kalau Kita Sedang Subur Air Mengalir Itu Berarti Dewa Hapi Sedang Senang Sama Kita Kalau Tidak Ini Dia Harus Dikasih Persembahan Dikasih Pengorbanan Kadang-kadang Pengorbanannya Bisa Orang Jadi Manusia Yang Dikorbankan Disitu Tidak Talus Tidak 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 Air Datang Tidak 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 Ada Prosesnya Air Hujan Air Laut Dan Seterusnya Tidak Gempa Bumi Orang Yunani Menganggap Gempa Bumi Itu Kalau Zeus Sedang Marah Jadi Kalau Gempa Kecil-kecil Itu Mungkin Zeus Cuma Tersinggung Dikit-dikit Itu Aja Kalau Gempa Besar Berarti Zeus Sedang Marah Besar Itu Kayak Mungkin Logika Ini Kadang Kita Pak Wah Ini Mungkin Tuhan Sedang Marah Dengan Kita Kok Banyak Bencana Itu Logika Itu Dikritik Oleh Talis Meskipun Talis Jawabannya Juga Masih Absurd Masih Memang Ilmu Pengetahuan Belum Berkembang Saat Itu Masih Spekulasi Spekulasi Katanya Talis Bumi Ini Itu Adanya Di Atas Air Jadi Kayak Bayangkan Ada Ember Isinya Air Terus Di Atasnya Ada Piring Yang Mengapung Bumi Semacam Itu Kok Ada Gempa Bumi Berarti Airnya Pas Ada Ombak Airnya Pas Goyang Berarti Kamu Ikut Goyang Itulah Gempa Bumi Jawaban Ini Mending Kenapa Pakai Akal Meskipun Spekulasi Dibandingkan Kamu Jawabnya Oh ini Dewanya Sedang Marah Ya Jadi Contoh Geser Dari Mitos Ke Logos Oke Makanya Jasa Besarnya Talis Katanya Aristoteles Ini Yang Mengkaji Talis Bagi Talis Pertanyaan Utamanya Bukan Apa Yang Kita Tahu Tapi Bagaimana Kita Mengetahuinya Jadi Kalau Ingin Geser Dari Mitos Ke Logos Yang Pertama Jadi Kuncinya Adalah Tanyakan Cara Mengetahuinya Bagaimana Kadang-kadang Benar Salahnya Sesuatu Itu Kuncinya Justru Di Cara Mengetahuinya Tidak Dihasilnya Jadi Proses Mengetahui Menentukan Jadi Kalau Kalian Tiba-tiba Ada Orang Share Apa Hari Ini Pertama Tanyakanlah Dari Mana Tulisan Ini Muncul Itu Cara Mengetahui Bukan Pertama Apa Isinya Yang Disare Padaku Jadi Dan Itu Dicontohkan Sejak Jaman Talis Kok Hari Ini Kita Malah Mundurnya Jauh Kita Kadang-kadang Terjebak Dengan Ini Lebih Fokus Pada Apa Yang Ditulis Daripada Bagaimana Caranya Nulis Apa Yang Diketahui Dibandingkan Bagaimana Cara Mengetahui Karena Cara Mengetahui Itu Menentukan Kadang-kadang Hanya Kebetulan Terus Kita Anggap Kebenaran Ada Jarak Antara Kebetulan Dengan Kebenaran Kadang-kadang Dicocok-cocokkan Dan Kita Anggap Memang Cocok Ada Beda Dicocok-cocokkan Dengan Memang Itu Pasangannya Yang Cocok Dan Kita Hari Ini Tidak Banyak Kritis Dengan Itu Pokoknya Kalau Mahasiswa Kalau ada Istilah-istilah Keren Mesti Manut Apalagi Ditambah Tokoh-tokoh Besar Kamu Mesti Manut Juga Kalau Lagi Diskusi Kamu Selalu Pakai Pinjem Nama Tokoh-tokoh Besar Menurut Tokoh Menurut Tokoh Selalu Begitu Dan Lawan Diskusimu Terus Tidak Berani Jawab Karena Ngeper Kalau saya Diskusi Terus Bilang Menurut Aristoteles Kamu Langsung Kalah Aku Kalau Aristoteles Ya Kan Jadi Kamu Ketemu Dengan Mitos-mitos Tokoh-tokoh Besar Itu Kan Terus Kamu Menggeret Ini Tadi kan Saya cerita Tahun-tahun Tadi Kamu Kan Dari Mana Informasi Tahun-tahun Begitu Saya Ngomong Ini Saya Ngambil Dari Kitabnya Ibnu Kasir Kamu Langsung Wah Mesti Benar Itu Mesti Kamu Uji Sendiri Kamu Cek Sendiri Jadi Kita Punya Kelemahan Disitu Sering-sering Oke Jadi Katanya Aristoteles Jasa Besarnya Thales Itu Membuat Orang Berpikir Bagaimana Kita Mengetahui Tidak Sekedar Apa Yang Kita Tahu Ini Nanti Jadi Awal Lahirnya Kalau Di dunia Modern Namanya Metode Ilmiah Oke Terus Nah Kalau Ini Cerita Yang Sangat Terkenal Tentang Thales The Astrologer Who Fell Into Awel Ini Cerita Tentang Thales Yang Kecemplung Apa Bahasa Indonesia Kecemplung Itu Ter Tercebur Jungkel Jungkel Melbus Umur Jadi Ini Cerita Ini Yang Cerita Filosof Juga Mungkin Namanya Aesop Ini Ada Di Aesop Fabel Yang Belajari Filosofat Pasti Pernah Dengar Nama Ini Aesop Itu Sebenarnya Mantan Buddha Dari Yunani Yang Suka Dongeng Dia Dongeng Macem-macem Biasanya Tentang Hewan-hewan Termasuk Beberapa Tentang Manusia Di Bukunya Aesop Itu Yang Tentang Dongeng-dongeng Yang Judulnya Aesop Fabel Itu Ada Cerita Ini The Astrologer Who Fell Into Well Tentang Thales Padahal Aesop Sama Thales Ini Sejaman Memang Pamor Thales Luar Biasa Jadi Orang Menjadikan Thales Sebagai Pijakan Kalau Ingin Mengucapkan Sesuatu Yang Bagus Yang Berguna Yang Bijaksana Termasuk Ceritanya Thales Ini Jadi Thales Itu Suatu Ketika Jalan Sambil Mikir Tentang Benda-benda Langit Karena Mikir Tentang Benda-benda Langit Dia Endanga Apa lagi Bahasa Indonesia Endanga Itu Dia Mendanga 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 Karena Dia Endanga Dia Tidak Sadar Di Depannya Ada Sumur Akhirnya Dia Kecumpul Sumur Terus Ada Perempuan Yang Melihat Dia Masuk Kesumur Diketawain Katanya Perempuan Itu Wahai Thales Bagaimana Engkau Menguasai Pengetahuan Tentang Langit Di Atasmu Sementara Kamu Tidak Mengerti Apa Yang Ada Di Bawah Kakimu Kalimat Ini Nanti Banyak Dipakai Untuk Mengkritik Orang Yang Pikirannya Tidak Membumi Jadi Mikir Endanga Endanga Duhur Tapi Dia Sendiri Tidak Menginjak Tanah Habis Ngomong Tinggi Tinggi Terus Akhirnya Mbak Aku Pinjem Duitnya Wala Ujungnya Ternyata Kesitu Jadi Buminya Sendiri Masih Goyang Dia Bahas Langit Jadi Itu Kritik Pada Orang Idealis Jadi Pikiran Pikirannya Terlalu Merangit Kurang Realistis Bukan Berarti Ideal Ideal Itu Salah Cuma Kamu Perhatikan Pijakan Kalau Tidak Nanti Kamu Ke Cemplung Sumur Kalau Tidak Nanti Kamu Terjebak Sendiri Oleh Pikiran Pikiran Tersandra Sendiri Oleh Ideal Ideal Sementara Kamu Sendiri Jatuh Jadi Itulah The astrologer Who Fell Into A Wild Jadi Jadi Nanti Nanti Kalau Ada Punya Teman Idealis Bisa Kamu Ceritain Ini Suatu Ketika Thales Kalau Dia Marah Lu Aku Tidak Nyinggung Cuma Cerita Oke Kapan Kapan Kamu Cari Buku Itu Bisa Kamu Download Gratis Dalam Bahasa Inggris Judulnya I Shop Fable Cerita Cerita Mungkin Beberapa Beredar Di Antara Kita Misalnya Cerita Yang Saya Ingat Itu Ada Cerita Rubah Dan Buah Anggur Itu kan Kalian Ngerti Ketika Ada Rubah Yang Mau Ngambil Buah Anggur Tapi Dia Loncat Bolak Balik Tidak Kena Akhirnya Dia Putus Asa Terus Bilang Alah Paling Anggurnya Itu Kecut Asem Tidak Usalah Diambil Ngapain Padahal Tidak Mati Matian Mau Ngambil Terus Tidak Fable Ceritanya Pendek Pendek Sederhana Tapi Sebenarnya Kalau Difikir Ada Makna Maknanya Yang Dalam Kayak Rubah Yang Ngambil Anggur Itu kan Kayak Kalian Yang Mungkin Ngejar Apa Atau Ngejar Ngejar Siapa Nggak Dapat Terus Bilang Alah Paling Dia Juga Cantik Cantik Paling Hatinya Jelek Yang Penting Kan Hatinya Terus Kamu Mundur Itu Sebenarnya Kayak Cerita Rubah Tadi Mentang Mentang Kamu Nggak Bisa Dapat Terus Menjelek Jelekan Mentang Mentang Iri Terus Kamu Jelek Jelekan Itu Cerita Rubah Dan Anggur Itu Ada Di Isop Fable Oke Jadi Ini Gambaran Popularitas Seorang Thales Dia Banyak Dipakai Anedot Anedot Banyak Tersebar Termasuk Ini Nggak Usah Dibaca Ya Kecil Kecil Tulisannya Saya Dongengi Sebentar Saja Ini Cerita Bahwa Thales Ini Memang Kabarnya Tidak Menikah Sampai Meninggal Di Usia 70an Jadi Satu Ketika Ada Temannya Solon Solon Ini Filosof Juga Pejabat Juga Zaman Itu Termasuk Tujuh Orang Bijaksana Juga Satu Ketika Solon Ini Main Ke rumahnya Thales Karena Sama-sama Filosofnya Setelah Diskusi Lama Terus Solon Ini Tanya Pada Thales Thales Kamu Kok Nggak Menikah Kok Nggak Punya Anak Kok Nggak Kayak Saya Saya Nikah Saya Punya Anak Terus Thales Ayah Nanti Pertanyaan Mua Akan Terjawab Tapi Tidak Sekarang Terus Solon Jalan-Jalan Di Kota Miletus Tiba-tiba Ada Anak Muda Dari Atena Solon Sedang Sedang Tidak Di Rumah Solon Kaget Wah Kok Ada Anak Muda Meninggal Bapaknya Nggak Di Rumah Jangan Jangan Anakku Terus Dia Tanya Kamu Kenal Siapa Yang Meninggal Saya Orang Atena Mungkin Aku Kenal Coba Namanya Siapa Katanya Muda Itu Saya Nggak Tahu Namanya Tapi Katanya Bapaknya Namanya Solon Wah Langsung Hancur Hatinya Solon Nangis Nangis Sok Langsung Begitu Dia Sok Thales Datang Sambil Cengengas Cengengas Ya Solon Sahabatku Ngapain Kamu Kok Nangis Kamu Nggak Dengar Kabar Ya Anakku Meninggal Tadi Dikabari Mas Mas Tadi Yang Datang Terus Thales Bilang Tenang Aja Itu Drama Bahasa Hari Ini Tenang Aja Itu Prank Ya Jadi Itu Cuma Prank Anak Muda Tadi Aktor Bintang Film Tak Suruh Acting Cerita Bahwa Dia Barusan Dapat Anak Meninggal Jadi Ternyata Ada Contohnya Ini Prank Zaman Yunani Oke Nah Itu Jawabanku Katanya Thales Jadi Aku Nggak Siap Punya Istri Punya Anak Kemudian Aku Jadi Lemah Karena Istri Dan Anak Kemudian Aku Nggak Bisa Lepas Dari Mereka Jadi Bukan Karena Aku Nggak Ingin Atau Nggak Sayang Justru Karena Aku Sangat Sayang Aku Nggak Sanggup Sampai Punya Anak Makanya Kalimat Terkenal Dari Thales Situ I I Did Not Become A Father Because I Am Born Of Children Aku Nggak Mau Dan Tidak Jadi Ayah Karena Aku Sangat Menyayangi Anak Anak Saking Sayangnya Sampai Aku Nggak Tegah Kalau Punya Anak Jangan Jangan Aku Menyakitinya Gampang Gampangan Nih Nguno Jangan Jangan Karena Aku Dia Nanti Susah Nanti Dalam Ceritanya Thales Ini Memang Nggak Nikah Nggak Punya Anak Tapi Dia Ngangkat Anak Ponakannya Jadi Itu Salah Satu Argumen Thales Yo Argumen Boleh Kalian Setuju Apa Tidak Setuju Tapi Yang Jelas Apapun Yang Dia Lakukan Dia Punya Argumen Tidak Asal Jadi Nggak Nggak Punya Anak Karena Sangat Sayang Sama Anak Anak Gitu Oke Ya Sama Kalau Kamu Misalnya Jumlo Nggak Punya Pasangan Kan Kamu Bisa Saya Itu Karena Sangat Penyayang Kan Gitu Ya Saya Itu Cinta Kemanusiaan Semua Manusia Saya Anggap Sodara Karena Semua Sodara Kalau Dalam Islam Kan Nggak Boleh Dinikah Akhirnya Saya Nggak Nikah Nikah Oke Terus Ini Satu ketika Ada yang Menguji Talis Jadi Talis Ini Talis Kamu Anaknya Orang Kaya Tapi Terus Seneng Filsafat Hidup Kok Jadi Kayak Gitu Ya Kok Nggak Kayak Amat Sekarang Lama Lama Hartamu Habis Gunanya Apa Kamu Belajar Filsafat Kok Hidup Tambah Susah Akhirnya Talis Oke Ya Saya Buktikan Manfaatnya Berpikir Manfaatnya Menganalisis Akhirnya Talis Praktek Coba Dia Kemudian Membaca Musim Menganalisis Situasi Perdagangan Menganalisis Situasi Pertanian Kemudian Dia Memprediksi Bahwa Beberapa Bulan Kedepan Musim Akan Mendukung Terjadinya Panen Zaitun Yang Luar Biasa Setelah Memprediksi Begitu Terus Talis Pesan Alat Untuk Mengolah Zaitun Jadi Minyak Alat Pengolah Itu Dia Pesan Sebanyak Mungkin Karena Pesan Banyak Dia Dapat Harga Murah Dia Tunggu Sampai Panen Begitu Panen Besar Luar Biasa Beneran Terjadi Panen Yang Untung Banyak Banyak Sitalis Karena Banyak Orang Terus Menyewa Alatnya Dia Dia Tidak Punya Sawah Tidak Punya Tanaman Tapi Hanya Punya Alatnya Tapi Malah Dia Kaya Dari Menyewakan Alat Orang Pada Ngantri Karena Saat Itu Tiba Tiba Panen Luar Biasa Terus Dia Jadi Kaya Terus Bilang Sama Temannya Nah Kan Ini Gunanya Filsafat Kalau Sekedar Ngejar Kekayaan Saja Gampang Itu Contohnya Ya Contoh Gampang Dari Talis Bahwa Justru Hidup Mapan Hidup Baik Hidup Tertip Itu Kan Kuncinya Orang Sejahtera Tidak Boleh Dibalik Saya Kaya Dulu Apa Baru Pinter Tidak Bisa Ya Kamu Pinter Dulu Baru Kaya Jadi Prosesnya Jangan Dibalik Saya Belajarnya Nanti Aja Kalau Uang Saya Banyak Ya Belum Kamu Pinter Dulu Belajarlah Dulu Nanti Uangnya Datang Sendiri Berkualitas Dulu Dirimu Nanti Harta Dunia Itu Datang Padamu Ya Ini Tidak Cuma Logika Kan Allah Juga Berjanji Begitu Orang-orang Yang Diberi Ilmu Pasti Sekaligus Nanti Derajatnya Diangkat Oleh Allah Ini Yang Ngomong Allah Jadi Tenang Saja Filsafat Berguna Oke Jadi Itu Aneedot Aneedot Yang Berhubungan Dengan Thales Min Tidak 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 Tidak